PEMBICARA 1 Putra Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka dan Keesang Pangarap atas dugaan tindak pidana korupsi, solusi, dan nepotisme dan juga tindak pidana pencucian uang terkait bisnis Putra Jokowi dengan PTSM perusahaan yang terlibat pembakaran hutan Ubedilah menjelaskan tahun 2015 PTSM terlibat pembakaran hutan dan dituntut kenti rugi 7,9 triliun rupiah Namun dalam amar putusan Februari 2019 Mahkamah Agung memangkas tuntutan untuk PTSM menjadi hanya 78 miliar rupiah Oleh Mahkamah Agung dikabulkan hanya 78 miliar Itu terjadi pada bulan Februari 2019 Setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM Dan petinggi PTSM sekarang ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar di sebuah negara di Asia, di Korea Selatan Menurut pelapor, putusan itu ada kaitannya dengan suntikan dana dari anak perusahaan PTSM ke perusahaan Putra Jokowi senilai 99,3 miliar rupiah Tapi pada prinsipnya disini ada dugaan yang paling kuat itu adalah berkaitan dengan swap bisa aja berkaitan dengan swap yang mana juga berkaitan dengan jual beli jabatan Kan marah tindak pidana korupsi ini hari ini kepala daerah yang berkaitan dengan tindak pidana jual beli jabatan Hanya bentuknya ini investasi Ini makanya ini hanya dugaan biarlah KPK menyelidiki lebih jauh Gibran Rakebumi Rakem mengaku belum tahu ada yang melaporkannya ke KPK Namun terkait pelaporan itu Gibran menyatakan siap diperiksa oleh KPK Belum Belum ada memberi tangan juga Belum ada memberi tangan juga Belum Belum siap kalau misalnya harus dicek oleh KPK Cek aja Cek aja Cek aja Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang Cek aja Kalau ada yang salah ya silahkan dipanggil Salah ya apa ya dibuktikan Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah menerima laporan yang diajukan Ubedilah Badrun KPK akan menindaklanjuti Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telahan terhadap data dan laporan ini Proses verifikasi dan telahan ini menjadi penting sebagai pintu awal Apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku Termasuk ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK apakah tidak Apabila kemudian menjadi kewenangan KPK Tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku KPK mengapresiasi setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi Dan berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk Terima kasih telah menonton!